Oke, waktunya bangun dan memulai hari. Ayo dong, jangan tidur mulu. Nanti pusing lho, kayak aku. Balon? Hmm, kalau rumah aja bisa, rambut pasti bisa juga. Lihat kukunya. Makanya rajin-rajin ke salon kuku, guys. Dan jangan isi balon pakai krim kocok. Kayaknya payung mereka agak nggak guna. Tapi dia punya solusi sendiri. Hmm, kayak nasib si Rapunzel agak berbeda. Banyak rambut berarti banyak air. Untungnya, dia punya senjata rahasia. Semoga alat yang satu ini bisa jadi solusi. Di video sebelumnya, bisa dipakai buat peliharaan, kan? Yup, bener kan? Apapun yang bisa dipakai buat peliharaan, pasti bisa diandelin. Sukses besar. Ternyata buat rambut kita juga bisa. Boneka itu bikin ekspektasi kita ketinggian nggak sih? Misalnya rumah boneka yang indah itu. Tapi kita masih bisa ngambil inspirasi misalnya dari rambutnya. Oh wow, idenya dia beneran nggak ketebak. Wah, BRB emang serba bisa. Mulai dari jadi astronot, jadi putri, sekarang jadi penjepit rambut. Atau mungkin putri duyung rambut. Rambut hijau kayak gini enaknya disebut apa ya? Hijau silau? Hijau lumut? Mau yang manapun, kamu pasti setuju rambut tadi bikin berantakan. Semoga bisa pakai ini. Wow, berhasil. Sayangnya kita masih harus ngebuang sisanya sendiri. Sari. Olahraga penting banget buat rutinitas kecantikan kita. Siapa tahu tampilan berkeringat bakal ngetrend. Ow! Mending dia pakai topi renang deh. Atau ada solusi lain. Oh, kayaknya tali sepatu ini bisa dipakai. Asalkan sepatunya nggak lepas. Wah, lihat hasilnya. Pintanya cantik. Waktunya mengubah penampilan rambutmu. Pertama, kita pilih bentuk yang bagus. Habis itu, kita bisa nyoba-nyoba milih warna. Dan dengan alat ini, warna apa aja bisa. Kata siapa pirang lebih bagus? Nih, lihat. Pas rambutmu jadi ungu, pasti bakal susah move on. Wih, lihat. Pas kena panas jadi warna pink. Kayak boneka-boneka yang rambutnya berubah pas kena air. Ide bagus. Jangan satu warna doang. Tapi abis ini, coba kotak-kotak yuk. Ah, hari yang cerah. Gawat, angin puyuh, BBM, BBM. Lumayan rambutnya jadi mengembang. Mungkin alat itu bisa jadi solusinya. Sisir berpemanas. Makanya hati-hati ya. Aku punya saran, lurusin setengah dan biarin aja sisanya. Pasti kamu jadi pusat perhatian. Ya, gini juga bisa. Abis itu ngapain? Jangan buat kaki. Kenapa nggak diwax sih? Mending tutup pakai rokmu deh. Enak. Oh, kamu masukin keju ke hotdog. Yuh, itu bukan keju, kan? Mungkin rambut-rambut ini bisa dipakai. Oh, kita tempelin di selotip. Nah, kalau pakai ikan kepala, kamu punya poni sambungan kapan aja. Abis capek-capek ngelurusin rambut, tiba-tiba pengen dikeriting. Aduh, fashion berubah mulu. Tapi nggak usah terlalu mahal kok. Mungkin tampilan kita bisa ngikutin tren pakai tali jubah ini. Ambil kasur yang muncul secara ajaib ini dan tidurlah. Mari lihat hasilnya. Hasilnya cakep. Wow, selfie dulu. Kamu wajib sediain waktu buat selfie. Ini hari baru yang indah. Jadi, waktunya nyoba tampilan baru. Yang mana ya? Ada ide? Oke, coba kita lihat. Warna dan kuas. Ah, nyebelin. Sikatnya udah botak. Oh, mukanya licik. Ingat, adik-adik, jangan begini di rumah. Apalagi kalau nggak izin. Oh, dia pakai rambut dan pensil ini buat bikin kuas. Kenapa nggak pakai rambutnya sendiri? Berhasil? Nggak ya, sejauh ini aman sih. Dan kayaknya dia suka. Oh, ya ampun. Kalau dia tahu apa yang terjadi, dia pasti nggak mau tukeran. Tenang aja, cuma rambut. Aku yakin nanti tumbuh lagi. Oh, lagi kencan ya. Penampilanmu harus sempurna. Yap, hati-hati pas makan. Dan intinya jangan tiru tingkah dia, deh. Sip, udah kayak pengantinnya Frankenstein. Dia hidup, hidup. Untungnya cowok yang selalu bawa tisu basah selalu siap ngebantu. Dengan sisir ini, statis di rambutmu bakal hilang. Untung deh, semuanya aman. Sekarang, anggap aja kencannya baru dimulai sekarang. Oke, dengan semua masalah ini, mungkin dia harus nyoba potongan, Bob. Oke, mari kita coba solusi yang satu ini. Bando. Oh, dengan lem panas. Dia nambahin klip kecil di sana. Oh, gitu. Rambutnya bisa dijepit. Nah, cakep. Dan kalau poni ngetrend lagi, pakai aja selotip tadi. Wow, episode kali ini heboh banget ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton!